Ini berapa kilo maksudnya? Ya, ada 30 kilo, ada 31 kilo. Guys, makan yuk! Assalamualaikum, guys. Balik lagi bersama Togo di Kubiler, kuliner Piki Miler. Yuk makan yuk! Jadi kali ini kita lagi ada di mana, Wuss? Kita lagi ada di Jakarta Utara. Betul banget. Jadi kita tuh lagi ada di pasarnya yang menjual seluruh biota-biota laut yang ada di lautan. Biota-biota laut yang ada di lautan. Bener kan? Ini satu pasar nih, jualannya simpet-simpetan. Ikan, cumi, kepiting, udang, lobster. Ada ikan yang gede banget tadi. Tugulnya tuh, gede banget. Ini gua loncat ya, jatohnya ke ikan-ikan nih. Tuh, lihat sini. Tuh, lihat tuh. Waduh, lihat deh. Warna-warni banget, Bang. Warna-warni. Ini gua mau cobain. Ikan, kepiting, udang, lobster. Semuanya nih. Terus kita masak, nanti ada tempatnya tuh. Penasaran seperti apa rasanya? Kita habak-habak kebegai. Nah, ini bukanya dari jam berapa memang? Jam 3 standby kita. Jam 3 standby. Sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Gak ada libur ya? Gak ada libur, no stop. Ini jatan cuma bakar-bakarin sama masak olah-olahin semua? Iya. Belanjanya di bawah? Belanja di bawah, lalu kita terima jasa aja. Jasa aja? Jasa bakar, masak. Jadi per kilo jasa bakar 25, masaknya 30. Itu ada masak apaan aja tuh? Macam-macam masak, mas. Saus-sausan juga banyak ya? Ada, saus padang, saus tiram, lada hitam, asam manis. Macam-macam. Bingung nih, di bawah nih. Ikan-ikan yang banyak nih. Boleh nggak ditemenin sama bawang wadi? Siap. Boleh ya? Buat pengalaman aja. Pengalaman aja nih ya. Wih, ini banyak-banyak ya. Lihat tuh. Lopster sedih banget. Lopster juga ya. Lopster juga ya. Makan ayam-ayam. Ayam-ayam? Oh, bapak-bapak. Halo, bapak. Kerang darah, kerang hijau. Ini kerang tahu. Kerang tahu. Ini kerang batik. Batik. Ini sekilo aja. Ini sekilo, boleh. Yang gede aja. Ini yang gede. Iya, yang gede. Jadi kerang hijau harganya sekiribuan sekilo nih. Satu kilo ya, oke. Siap. Kerang darah sekilo ya. Jadi ini satu pasar tuh ya. Ini semua siputan, semua biota laut tuh ada di sini. Buat doyong ada dong ya. Sejauh mata memandang, seafood semua. Gokil. Tuh. Sadis banget kan. Ini ikan apa namanya bang? Ikan kue mangali. Ikan kue mangali. Ikan kue mangali. Ini segini berapa ini? 50. 50? Berapa ini? Berapa kilo ini? 1 kilo. Coba timbang. Wah, gede banget ya. Wah, mantap. Berapa kilo? Timbang dulu, timbang dulu. Timbang dulu. Timbang sama 2. Ya, udah ya, oke. 50 tuh. Wadaaw. Gede banget. Masakan, masakan. Masakan. Dingin. Jadi sekilonya berapa tadi? 200. Kalau 2, timbang aja berapa kilo gitu ya. Oke. Oke. Iya, oke. Jadi ini, dapet loker 1 kilo, isi 2. Harganya Rp 2.000an ya bangnya. Jadi, banyak banget jadi bingung sih. Tuh. Nah, sekarang ke piting nih. Tuh, ke piting nih. Tuh, ke piting nih. Gak mau liat bang. Masih gerak bang. Masih gerak nih. Itu 2 kilo lebih nih. 2 kilo lebih tuh. 2 kilo lebih tuh. 2 kilo 2 on lah. Oke ya. Ikan apaan nih bang? Ikan ambon. Ikan ambon. Wakil. Ini ikan apa nih gede banget pak? Ikan terambulan. Terambulan. Ini dapetnya dari mana? Dari Asapali. Bali. Berapa yang segini harganya nih? Kilohnya 55. Ini berapa kilo segini? Ya, ada 30 kilo, ada 31. 55 kali 30-an. Pusat, sejutaan loh. Nambilnya gimana emang? Satu? Biasanya yang beli restoran. Apa restoran? Restoran apa ya? Orang-orang. Oh mau orang-orang. Ini dipotong-potong untuk dimasak. Ini dimasak. Gede banget bang. Boleh ngasih ya? Iya. Cucuknya bang. Cucuk. Oke, jadi sekarang kita mau nyari udang sama cumi. Tepiting udah dapet ya. Tepiting udah dapet, Manokwari. Jauh. Sama ikan trambulan gue pengen beli tuh. Tapi mahal banget. Apa kalau ada 1 juta ya? Wih, tapi ngeri makannya. Gede banget. Makanya. Gila nih. Tuh tuh. Banyak kuat ikannya bro, macam-macam. Yang mana ini, gede? Kurang gede? Kurang gede. Sekarang kita mau coba beli cumi ya. Cumi. Ini ada sotong juga. Ini sotong ya? Ini berapa nih bang? Sekilo 65 ya. Oke boleh deh bungkus nih cuminya guys. Tinggal udang sih. Jadi sini semua cumi-cumi banyak ya? Oh. Karena bang siapa ini? David. Bang David. Penjual cumi ya? Oke. Bukus banget nih bang. Bungkus ya. Bingung ya. Ini kayaknya kita milih-milih siput-siputannya udah.. Capek. Capek. Nanti kita cobain rasanya kayak gimana ya. Kayaknya bakalan lahap pengakarnya. Iya. Oh ini nih. Ih, gini. Satuk ini, makannya juga enak. Boleh, bener. Bener. Bunyanya juga mantuk. Bener banget. Ini ya. Iya. Iya. Masuk dingin. Oke sip. Silo ya bang nih. Bungang ding si siputnya. Satu tempat nih, ada yang khusus udang semua. Ada yang khusus cumi-cumian. Ada khusus peputin. Oke, ini udah semua nih ya. Oke, udah nengkep ya. Oke, langsung kita masak. Nah, ini kalau nggak dipetak biasanya cuma susah. Terus, ada nggak makan kalau nggak dipetak. Iya. Turang tepung sama bakarnya beda bang. Iya. Kayak, kita nak tanya dulu diapain tuh. Iya. Jatohan dari saya kembali. Jatohan dari saya kembali. Jatohan dari saya kembali. Jatohan dari saya kembali. Iya sih. Salam. Baru kejaran. Tampak. Jatohan dari saya kembali. Di apa ya? Jatohan dari saya kembali. Ini jalan berapa tahun, Pak? Oh, ini udah 4 tahun. Jatohan ya. Oke, udah mau 4 tahun. Oke, Pak. Terang darah. Terang darah. Terang darah. Kembali. Sudah matang ya? Tidak. Nanti Одang darah. Tidak, ini pasti adalah k premi. Pilihan darah. Sudah matang. Oke, beda-beda ya? Iya, ini yang padang Padang lah Ini padang itu Oleh tepuk? Tepuk, tepuk Kan Never Endsd centres . � . . . . Wow, panas. Oke, guys. Tidak nih pesenannya. Kuset ya. Ini mah kamu. Habis berapa, Bang? Gak tahu dah. Sejuta lebih kali ya. Gak tahu dah. Jangan mikirin itu dulu dah. Yang penting makan dulu nih. Karena kita tadi tuh nyarinya sampai ke ujung-ujung muter-muter capek. Sekarang laporan nih. Sama-sama-sama nih, gue pesenin ini lobster. Pusetnya ini di saus padang. Gede banget tuh. Bokil banget nih. Sadis banget ini. Bokil ya. Yang pasti gue gak bakal bisa makan semua. Nih, gue makan bareng keluarga ya. Kita lo coba yang semua, Usya. Oke. Gak enak. Gak enak. Siput-siputan. Akhirnya, nah ini kepiting. Kepiting Manokwari ya? Uyeh, jauh Bang dari Papua. Jauh Bang. Tuh, lihat tuh. Ini saus padang juga nih. Wanginya mantep banget ya. Dikelilingin sama asep-asepan nih. Parah ini. Mantep nih. Pulang goyang ini. Berset ya. Jangan, gue makan dikit-dikit aja lah. Terus ada ikan bakar juga tuh. Iya. Ada sebelah sana. Tapi buat keluarga aja gak apa-apa. Ini udah kebanyakan. Us, asep udah. Ini udang saus padang juga. Ini kebanyakan saus padang. Gak apa-apa. Emang orang padang. Kalau ini nih, beda nih. Kerang lada hitam nih. Duh, kerang hijau lada hitam nih. Cumi, goreng, tepung. Ini udah bagi dua pokoknya. Buat keluarga gue juga udah puas. Buat kita juga udah puas banget. Terus ini ada kerang, darah. Direbus biasa aja nih. Aduh, udah langsung deh. Tama-tama apaan dulu? Tama-tama, kita main ringan-ringan dulu. Ringan dulu, cumi dulu ya. Ini saus-sausannya, sambal-sambalnya udah banyak nih depan gue nih. Ini ada sambal mangga. Tuh, ada manganya tuh. Terus ini saus tomat nih. Eh, bukan, saus nanas. Nah, terus ini sambal terasi. Layar gue udah pegawai duluan. Buset, belum, belum. Belum, belum apa-apa. Langsung kita cobain nih, cumi, goreng, tepung ini. Cucol sama saus ini nih. Manas. Manas banget banget. Langsung kita hape, guys. Yuk makan, yuk. Bismillah. Hmm. Wow. Cumin ini crunchy banget ya. Dan dimasak, dadakan, dipotong-potong, ditepungin. Digoreng, cepet aja deh. Jadi biar gak halotnya ada kepalanya nih. Cocok sini. Uh. Abek lagi ya. Hmm. Langsung makan nasi ya. Cumi goreng tepungnya pakai nasi. Abek, guys. Hmm. Hmm. Garing, cuminya masih kenyel-kenyel, tapi enak dipunyanya. Yang gak halot gitu, guys. Nah, pas lagi nih. Hmm. Gimana, gimana, gimana? Sausnya gimana? Kalau sausnya sih kurang rendah menurut gue ya. Iya. Cuman lumayan lah. Asam, manis. Ada rasa-rasa-rasa-rasanya. Cuminya enak. Oke, nasi lagi ya. Uh. Tikit-tikit lagi, copot sini dah. Hehehe. Hmm. Pas ini ya. Jadi lauk. Kerang darahnya gede-gede banget tuh. Uh. Gede banget nih. Cocot ini lagi nih, enak nih. Abe, guys. Jumakan ini. Uuuh. Puas banget. Kerang darahnya gede-gede, puas banget ya. Lagi nih. Uh. Iya, gede banget sih. Gede banget nih. Kalau di tempat lain kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Masih anakan nih. Ini udah pada tua-tua kali. Pakai sambal nanas. Buset ya. Hmm. Wihihi. Sambal nanasnya segar banget. Cocok nih. Hmm. Nenang. Jadi kerang darahnya kenyau-kenyau gitu ya. Tapi udah nggak bawa amis loh. Serius loh? Iya. Jadi si kerang darahnya udah nggak bawa amis. Karena dia dilebusnya pakai jahe sama serai. Uh, cakep banget guys. Pukai nasi ya. Apak lagi. Hmm. Udang, udang. Langsung kita abeg ya. Abeg guys. Bersambil lah. Hmm. Kayak nasi. Hmm. Kulitnya nggak gua buka. Ras banget. Dibuka dulu. Oh. Gede banget loh. Jadi ini udangnya fresh semua nih. Karena dia masih ada rasa manis-manisnya. Dan bumbunya ini. Loh. Bumbunya meresap nih ke udangnya nih. Apak lagi. Bismillah. Hmm. Hmm. Sambal mangga. Hmm. Sambal mangga. Sambal mangga. Sambal mangga. Hmm. Hmm. Amri. Mantap. Sambal mangga enak. pedas asamnya dominan banyak kan Manggai, harus ini ya wah mantep sayuran jangan lupa sayuran oke tumis doge, dimasak tumis biasa kasih cabai, jadi ada perspektifnya gitu mantep, berikutnya ini nih sekarang hijau saus lada hitam sekarang hijaunya habak bismillah wow hujan-hujanan, makan, sifut-sifutan, ingat grimis-grimis sahadu wah gede banget tuh hmm nih lagi nih, ini ada kotorannya jangan dimakan ya iya, di luang ke tempat-tempat luang mana kotorannya bang? oh iya, itu yang hitam-hitam tuh ya lu suka makan kan? iya, gua suka banget kan jangan dimakan lu gua pilih-pilih lagi nih tuh udah bersin ya iya hmm hmm karangnya enak juga nih kayak kenyal-kenyal bumbunya juga meresap ya pedas-pedas gitu tuh masih merah tuh iya ke nasi nasi, hapek tuh hmm hmm udang lagi enak banget ini udangnya pasin lo lobster bang, sabar itu bapaknya udang bapaknya udang pakan dulu enak ya nih udangnya masih enak gede hmm, lu kan deban banget kan iya, deban banget kan iya, deban banget kan yaudah, entah gua habisin iya hahaha hahaha ga diisahin ya bener hahaha ini kita cobain ini, sambel terasi nih goe, abang lagi ini abis, sambel apa nih? sambel terasi, sambel terasi mantep nih guys cobain abang guys bismillah hmm mantap lagi nahan deh pokoknya hmm hmm gua maaf-maafnya, nasinya udah tinggal sedikit iya bang nahan berikutnya, cobain lobster ya iya, lobster bang oh tarik wuh oke ini nih, lobster ini daging ini wuh gua masya Allah jumbo banget nih makan lobster, langsung di badan lobsternya langsung abang guys bismillah hmm 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 asli puas banget matep banget oke dong ada nasi hmm hmm dagingnya tembapa banget dong tembapa mangga hmm hmm nasi abak lagi ya kepalanya nih mantep loh, jadi ada aroma-aroma si sok lobsternya ada aroma-aroma si sok lobsternya sampe gempor kabel banget caget banget emang nih abak lagi hmm sekarang kiting bang, ga doain aja bang ga doain aja ya ini gua abak dulu nih, habisin nih ya itu kecumi hmm hmm masih buas banget ya udah abis loh nasinya udah abis terakhir ini kita mau cobain kepiting saus padangnya ini untuk semua siput-siputan yang baru gua cobain nih ini fresh semua jadi gua langsung kasih deh umamiiii untuk siput-siputan yang fresh banget jadi pas dimakan tuh masih ada kenyal-kenyalnya gurih-gurihnya masih manis-manisnya tuh cakep banget dan wanginya ini fresh banget nah untuk jasa proses masaknya itu disini temen-temen bisa pilih kelera masing-masing deh dari sini tuh sampe ke ujung tuh semuanya restoran buat proses masaknya tuh banyak banget deh temen-temen sih kalian pilih deh pokoknya harganya juga terjangkau worth it dan siput-siputannya nih fresh semua waduh mantep banget langsung kita cobain kepitingnya nih wuhh ini tuh ini kepiting apa tadi Us? raju-an kepiting raju manokwari manokwari bang hehehe jadi ini prosesnya itu kalo yang kepiting lobster sama si kerangnya itu direbus dulu baru dikasih saus-sausan yang ini juga sama nih kepitingnya direbus dulu baru dikasih saus-sausan masaknya waduh nih coba nih ini bagian badannya tuh wuhh cok apa guys? masukan ini nih makan kepiting panas banget ya cangkangnya masak gue telan kepitingnya asli fresh banget wangi dagingnya tuh masih agak sedikit kenyau bumbunya meresap ini baru berasa nih makan kepitingnya gede soalnya banget biasanya beli kecil gue makan kepiting batu isiannya gak ada tuh isiannya kecil nih lihat tuh ini daging semua tuh 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 udah dipenuhin sama saus-sausannya saus padangnya habak lagi ini lengan bang nih lengan nih keker banget ini susah-susah ini aja deh capitannya nih capitannya dagingnya tinggal sedikit so putih bismillah sudut bang tuh ada kuah-kuahnya tuh bismillah ngilu gue waduh kalau menurut gue nih bumbunya nih bumbunya sih pas menurut gue ada pedasnya, manisnya, asem-asemnya juga enggak ada nih bagian badannya lagi nih capnya tuh 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 tampak lagi nih jahenya juga berasa ini 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 udah banyak nih ya sausnya nih ya tapuk sini nih apa guys ini makan juhu wuuh 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 mantep banget wuuh wuuh kepalanya ya, kita habek ya wuuh habek guys kita makan yuuh nggak jadi ya bocor kepalanya dia gile ini dia nih capitanya nih wuuh wuuh dari Papua ya ya katanya impor pakai kargo katanya serius tuh? oh gitu oke nih langsung kita habek nih capitnya hmm nih tanggang nih hmm jadi ini campur nih tadi ada yang frozen ada yang fresh jadi kalo yang fresh itu dagingnya tuh masih kenyal-kenyal gitu manis tapi kalo yang frozen itu itu dagingnya kayak gimana buyar gitu kayak udah dicincang jadi pas masuk ke mulut tuh pecah ambiar gitu bener-bener-bener pernah gue ngerasin gitu tuh pernah ya? nah ini kayaknya ini yang frozen itu iya tuh udah hancur gitu tuh tampaknya begitu oke kalo misalnya temen-temen punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di daerah kalian masing-masing langsung aja komen dan jangan lupa untuk follow juga instagram gue di teguakbar21 jadi sekian dulu video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng-temen kalian dan ditunggu video-video berikutnya dari kubiler kuliner bikiniler yuk makan yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye